Pemirsa Gubernur Jawa Timur Hofifa Indar Parawan Saat Jumat kemarin memberikan pembekalan Mengenai sharing partnership bagi puluhan dandim sejauh barat Di pusat pendidikan teritorial Pusdikter Bandung Barat Pembekalan yang diikuti oleh 100 lebih dandim sejauh barat itu Menekankan pada penyampaian materi mengenai membangun sinergitas Yang diterapkannya di Jawa Timur pada dandim yang menjaga teritorial di setiap daerah Hofifa mengatakan pola sharing strong partnership yang diterapkannya di Jawa Timur Terutama selama terjadinya pandemi COVID-19 Yakni 4 pilar desa sebagai tingkat terbawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Ia juga menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara yang luas dan beragam Baik dari sisi agama, bahasa, budaya hingga adat Maka untuk itu membangun partnership itu harus dengan inklusivitas Inklusivitas masalah yang memang tidak berdiri sendiri Masing-masing saling berkelindan Oleh karena itu, strong partnership di antara seluruh forko pindah yang ada Baik tingkat provinsi, kabatan kota, kecamatan, sampai di tingkat desa Kami bahkan di tingkat desa pada saat pandemi COVID-19 kemarin Seringkali kita menyebut 4 pilar di desa itu harus menyatu 4 pilar itu ada babinsa, ada babinkam tikmas, ada bidan desa, ada lurah dan atau kepala desa Hofifa menambahkan sinergitas atau strong partnership adalah suatu kebutuhan Oleh karena itu, Pemprov Jawa Timur terus membangun sinergitas dengan instansi vertikal Dalam mengatasi berbagai masalah yang ada Termasuk dalam menanggulangi penyebaran kasus COVID-19